Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman sahabat anggrek semua Apa kabar Semoga semua selalu dalam keadaan sehat Tidak kekurangan satu apapun Dimudahkan dan dilancarkan dalam segala Urusan Nah teman-teman hari ini Saya mau panen keki ya Yang dihasilkan dari Semean-semean batang seperti ini Jadi udah cukup Layak lah untuk Dipanen ya teman-teman Sebagian jadi ini saya ambil Ambil ya Nah seperti ini Ada yang keras ya kalau disabut Tapi kalau ditanamnya dimos Itu akarnya Tidak susah yang Ambilnya kalau dimos ya Jadi saya itu menyemainya ada yang dimos Seperti ini ya nah kalau dimos itu Gampang ambilnya teman-teman Kalau pakai sabut itu lengket Ya akarnya Jadi ini saya panen-panen Ambil ya teman-teman Saya tidak menunggu besar ya Karena nanti batangnya Setelah diambil itu Akan saya semai lagi Jadi Tidak habis-habis ya Amin Jadi nanti Kalau udah diambil Si kaki ini dari batang Nah ini batang kebawahnya itu Masih bisa disemai Insya Allah tumbuh lagi ya teman-teman Mana lagi ya Yang sudah cukup agak besar Ini disini banyak sekali hamanya ya Ini kayak ini tuh Habis dimakannya sama Ada bekicot ya Ada Itu yang kayak lintah itu Gak tau apa tuh Kalau disini namanya Limus sapasi ya teman-teman Dia mirip sekali dengan lintah Nah itu Lumayan ya Dia menggigit Tanaman anggrek saya Cukup menjengkelkan Karena kita udah nunggui Lama-lama Eh malah dimakannya Terkadang Anggrek yang besar pun Dimakan gitu kan Yang bagian itu Tunas biasanya yang mudanya ya Bagian pucuk Nah jadi ini kita Panin-panin Tuh teman-teman Cepat ya Dapat banyak Seperti ini Kalau pakai moss tuh Gampang ngambilnya Nah kita ke sebelah sini Masih ada lagi teman-teman Jadi saya nyamainya Cukup banyak Nih masih kecil ya Mana yang layak Nih kalau ini pakai sabut ya Jadi akarnya tuh Nempelnya Susah diambilnya Lengket ya Beda dengan di moss Jadi Kalau di moss tuh Gampang mengambilnya Susah banget ini Saya pakai sebelah tangan ini Jadi susah ya Karena kan sebelahnya lagi Pegang hub ya Buat bikin video Harusnya ada yang video in Ada yang bantu ya Nah ini Tumbuh dua sekaligus Teman-teman Nah ini Berdempetan lagi tumbuhnya Nah Keren ya Nih sedikit kesulitan Karena saya pegang HP sendiri ya Jadi ngambilnya sebelah tangan Nah cukup segini dulu teman-teman Karena kalau terlalu banyak Saya repot juga menanamnya ya Ini nanti kan Saya pisahin Kemudian Ya ditanam Disemai ya Pakai sabut kelapa Media yang termurah Dan disini kebetulan Saya mengambilnya Mendapatkannya gratis ya Mengut dari tetangga Ini masih ada yang agak besar nih Diambil lagi deh Nah kalau di moss itu Enteng banget Ngambilnya teman-teman Mausnya terbawa Terpisah ya Oke teman-teman Nah ini Saya tumpahin ya Tuh teman-teman Lihat Ini Semayan yang Semalam saya tanam Jadi ini saya ambil dari Yang peralon Awalnya keki Seperti ini Kemudian saya Tempel di Peralon ya Semacam ini Saya nempenya banyak-banyak Nah seperti ini Jadi Dikelilingkan aja Mengirit Media ya Lahan ya Jadi Saya tanam ada berapa ya Satu dua tiga Empat enam ya Nah nanti Nah nanti kalau dia udah Tumbuh Tuna Seperti Macam ini Nah Dari keki itu Baru saya amir Dan saya pindahkan di pot Atau Pindahkan di Media peralon Yang Di luar ya Yang Nah saya pindahkan ke Media peralon Yang Langsung pulsan puren Seperti ini Tuh Jadi tadi Berawal dari Keki Tanam di Semai Dempetan Sekarang saya Pisah Pake jarak ya Karena dia akan Dibesarkan Sampai Dewasa ya Sampai remaja Minimal Nah setelah Remaja Atau Dewasa Maka saya Ambil lagi Saya Pisahkan Antara Keki Yang awal Ditanam itu Dengan Yang Anak-anaknya Minimal Ada Dua Anak Yang Sudah Bagus Kemudian Saya Pindahkan Seperti ini Kepapan ya Kalau sudah Dewasa Jadi itu Perjalanannya Tadi Dari Batang-batang Kecil Dari Batang-batang Gundul Tumbuh Keki Semai Dan Akhirnya Seperti ini Nah ini Dipersiapkan Nantinya Untuk Dijual Setelah Satu Bulan Minimal Dua Minggu Di Papan Ini Baru Saya Berani Menjualnya Setelah Akar Bumbu Nempel Di Papan Supaya Konsumen Saya itu Terutama Untuk Pemula Jadi Tidak Perlu Khawatir Tidak Takut Anggrek Ngestres Di Perjalanan Sampai Seperti ini Akar keluar Baru Saya Jual Jadi Pembelian Anggrek Di Rahma Flower Itu Insyaallah Aman Karena Dibesertakan Dengan Medianya Jadi Akarnya Tidak Terganggu Tidak Kering Dan Juga Pengiriman Media Tidak Dikerinkan Juga Jadi Sedang Sedang Lembab Gitu Teman Teman Selain Tempel Di Papan Saya Juga Menanam Di Pot Setelah Remaja Nah Seperti ini Teman Teman Oke Kita Kembali Ke Batang Batang Yang Keki Yang Tadi Saya Panin Nah Teman Teman Ini Ini Hasilnya Dapat Banyak Sebentar Aja Panin Tuh Dapat Banyak Sekali Entah Berapa Biji Nanti Saya Hitung Setelah Saya Pisahkan Dari Batang Batang Seperti Ini Keren Nah Ini Kalau Kita Ambil Nanti Ini Kesininya Bisa Tumbuh Lagi Satu Dua Tiga Empat Lima Nah Jadi Dari Batang Sepanjang Ini Sekitar Empat Puluh Senti Ini Bisa Menghasilkan Keki Sebanyak Tadi Sudah Dihitung Lima Enam Tujuh Nah Ini Juga Mata Tunas Dua Teman Teman Jangan Salah Satu Dua Jadi Insyaallah Bisa Menghasilkan Keki Sebanyak Sembilan Ya Insyaallah Tapi Tapi Tidak Tidak Sekaligus Tentunya Jadi Mipil Mipil Ya Teman Teman Nah Macem Ini Satu Nah Ini Nanti Disini Ada Lagi Nah Ini Sudah Pernah Saya Ambil Satu Kemudian Saya Sembil Lagi Tumbuh Disini Ini Kalau Saya Ambil Nanti Insyaallah Tumbuh Disini Ini Masih Utuh Oke Teman Teman Kita Lanjut Cara Saya Mengambil Kekiknya Walaupun Di video Video Sebelumnya Sudah Sering Saya Praktikan Mungkin Untuk Teman Teman Yang Baru Melihat Video Saya Nah Kalau Ini Yang Saya Tanam Di pot Ini Sudah Saya Semai Jadi Dari Keki Sebesar Ini Saya Semai Di Pralon Tadi Akhirnya Dia Menjadi Beranak Nah Setelah Beranak Jadi Rumpu Dua Saya Pindahkan Ke Pot Atau Ke Peralon Tadi Yang Di Luar Untuk Pembesaran Ini Sampai Dewasa Remaja Nah Setelah Ini Dari Pot Saya Dari Pot Nanti Saya Ambil Lagi Pindahkan Ke Bapan Dipersiapkan Untuk Dijual Oke Teman Teman Saya Akan Contohkan Satu Ini Untuk Pengambilan Keki Karena Ada Yang Meluk Kalau Ngambil Keki Apalagi Kecil Gini Biasanya Busuk Nah Jadi Si Bongol Ini Tidak Boleh Terluka Jadi Kita Mengambil Mengarahkannya Ke bagian Batang Dengan Kater Yang Tajam Seperti Ini Jadi Nanti Yang Terluka Itu Bagian Batang Nah Seperti Ini Kita Arahkan Ke Dalam Si Pisaunya Yang Terluka Itu Batang Bukan Bongol Seperti Ini Teman Teman Jadi Ini Ada Sisa Batang Disini Jadi Bongonya Sama Sekali Tidak Ada Sisa Batang Disini Jadi Bongonya Sama Sekali Tidak Terluka Dan Setelah Diambil Seperti Ini Teman Teman Jangan Langsung Tanam Jadi Dibiarkan Aja Dulu Beberapa Waktu Ya Sepengah Hari Kadang Saya Kalau Sibuk Sampai Besoknya Lagi Tapi Jangan Sampai Kering Akarnya Maka Kita Semprot Dengan Air Tapi Tidak Kasih Media Dulu Jadi Di Angin Anginkan Dalam Kondisi Lembab Ya Teman Teman Nah Ini Satu Lagi Ya Saya Contohkan Lagi Seperti Ini Ngambilnya Ini Saya Contohkan Lagi Seperti Ini Ngambilnya Jadi Kita Arahkan Ke Bagian Batang Ya Nah Oh Jatuh Tuh Teman Teman Jadi Ini Bonggolnya Tidak Terluka Ini Ada Masih Bagian Dari Batang Tersisa Nah Setelah Ini Di Angin Anginkan Jadi Kita Simpan Dulu Jangan Ditanam Dulu Nanti Kalau Misalnya Tapi Jangan Di Tempat Panas Ya Teman Teman Supaya Si akar Ini Tidak Kering Tidak Boleh Kering Nanti Kalau Mau Ditanam Misalnya Ngambil Pagi Terus Mau Ditanam Siang Gitu Kan Kalau Siang Gak Keburu Mau Tanam Jadi Sorenya Siang Setelah 6 Jam Kita Semprot Air Dulu Kadang Saya Sampai Satu Dua Hari Gak Keburu Gak Sempet Ya Setiap 6 Jam Sekali Saya Semprot Aja Dulu Sebelum Saya Sempat Menanam Seperti Itu Teman Sahabat Anggrek Semua Jadi Saya Diawali Dari Semean Batang Kecil Seperti Ini Berupa Keki Ya Anggap Aja Ini Keki Botolan Jadi Saya Gak Pernah Beli Keki Botolan Untuk Bertani Anggrek Cukup Dari Semean Batang Seperti Itu Jadi Saya Memproduksi Keki Sendiri Dari Semean Batang Dan Kemudian Saya Tempel Nah Berdempetan Seperti Ini Dengan Media Sabut Ini Pakai Tiang Peralon Saya Tanam Di Pot Tanpa Dicor Supaya Nanti Kalau ada Hujan Ini Bolong Jadi Airnya Bablas Dan Ini Juga Bisa Dipindah Pindah Teman Hanya Untuk Numpang Nyemai Dan Tidak Lama Ini Teman Teman Dia Akan Segera Tumbuh Tunas Baru Dan Akar Anak Seperti Ini Bisa Menggunakan Kayu Juga Teman Teman Nah Ini Kayu Seperti Bekas Pohon Rambutan Lengkeng Yang Ada Di Sekitar Halaman Kita Itu Bisa Digunakan Kayu Yang Keras Nah Ini Dulu Saya Tanam Ini Satu Keki Kemudian Beranak Beranak Nah Setelah Sebesar Ini Maka Saya Pindahkan Kesini Ketempat Yang Pusan Puren Tentu Medianya Diganti Yang Baru Nah Ini Tahap Untuk Pendewasaan Nantinya Remaja Seperti Ini Nah Sampai Dia Tinggi Sekitar Ya 30 cm Remaja Dewasa Saya Pindahkanlah Ke Papan Seperti Ini Dipersiapkan Untuk Dijual Ya Teman Teman Oke Sahabat Anggrek Semua Itulah Sekilas Info Dari Rahma Flower Dalam Cara Bertadi Anggrek Dan Saya Disini Mempersiapkan Penjualan Dengan Ukuran Anggrek Remaja Dan Dewasa Seperti Ini Dengan Tujuan Supaya Harganya Tidak Terlalu Pedas Dan Terjangkau Walaupun Ada Kadang Yang Rimun Rimun Juga Terutama Bagi Para Pemula Tentunya Sangat Menyukainya Oke Sahabat Anggrek Mudah Mudahan Bermanfaat Menghibur Terima Kasih Sudah Menonton Channel Saya Saya Akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Bermanfaat